Intro Assalamualaikum, halo semua kembali lagi bersama saya Annie Di video kali ini saya ingin berbagi lagi kepada teman-teman Dan kali ini saya ingin memanfaatkan kembali botol galon bekas yang ada di rumah Galon bekas ini akan saya manfaatkan kembali untuk saya jadikan semacam vas bunga atau vas daun kering Kebetulan di sini saya sedang membutuhkan tempat penyimpanan hiasan daun kering seperti ini Intro Di sini saya menggunakan botol galon bekas yang ukurannya kecil seperti ini Dan ini karena sudah rusak tidak bisa dipakai lagi Makanya akan saya manfaatkan kembali agar bisa digenakan kembali Selain galon, di sini juga saya membutuhkan tali tambang goni seperti ini Dan juga lem tembak tentunya Langkah pertama di sini saya akan melilitkan seluruh bagian dari botol galon ini Dengan menggunakan tali tambang goni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk hiasannya di sini saya menggunakan kain goni Saya menggunakan kain goni dengan ukuran 25 x 25 cm Langkah selanjutnya saya akan melepaskan helayan yang ada di kain goni ini Seperti ini Selanjutnya saya akan menyatukan sejumlah kurang lebih masing-masing 25 helai Setelah itu saya akan membuat dan mengikat helayan dari kain goni seperti ini Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya ikatan dari helayan kain goni ini saya tutup dengan menggunakan pita Terima kasih telah menonton! Untuk ukuran panjang tali goni bisa disesuaikan dengan ukuran lingkar dari botol galon yang kita gunakan Lalu helayan dari kain goni yang tadi sudah kita ikat juga dengan pita Di sini saya satukan menggunakan tali goni seperti ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya helayan dari kain goni yang sudah dipasang menggunakan tali goni tadi Tinggal saya lilitkan saja di botol galon seperti ini Dan selanjutnya tinggal mengkreasikan saja untuk hiasan dan aksesori selainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!